Tolong bilangin sama dia, apa yang dibawa, ditinggal. Itu kayaknya mau nyamperin kita. Itu asli. Nyamperin asli. Ini dalam hati gue nih. Buat-buat ini goib-goib. Bukan nyata. Kalau nyata gue paling takut, Jo. Yang anak muda ini, yang satu cowoknya itu. Itu mirip banget dengan pendaki yang hilang di tahun 92. Makanya gue berinding banget di situ. Itu yang dari yang di sana tuh. Pasang-pasang sama istri itu masih ikut sama kamu, Her. Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi sama gue, Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan doa buat teman-teman kita yang kena bencana ya. Di video kali ini, gue lagi-lagi kedatangan narasumber yang kalian pasti udah kenal. Bang Heru. Weh, selamat datang lagi, Bang. Selamat datang. Weh. Jadi kalau kemarin Bang Heru udah cerita pengalamannya waktu di Argopuro, Bang ya. Iya. Di Raung. Nah sekarang, Bang Heru ini mau cerita waktu di Gunung Kerinci, Bang. Itu tahun berapa, Bang, di Kerinci, Bang? Tahun 98 akhir, bulan November, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Bisa diceritain nggak ke penonton? Ada apa sih dikit aja di Gunung Kerinci itu yang mau diceritain? Jadi yang tentang gue di Gunung Kerinci itu sampai ke bawah di tahun 2019 ya. Jadi ada keterkaitan gue tentang pengalaman gue di tahun 90-an di Gunung Dempo. Terus kemudian sosok ya kalau yang menyerupai teman gue yang dulu hilang. Dan ternyata gue nggak bisa terima tenaga dan logika gue pas bulang tahun sebelum dia mendaki Gunung. Dan itu gue ketemu potongan dairi, mungkin foto yang dari Repro. Bahwa dia akan mengajak gue. Gue sempat merinding juga waktu itu di acara 2019 di Indopest di Stan Gunung, TNKS. Penasaran kan kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Oh iya jangan lupa juga nih subscribe ke channelnya Bang Heru. Apa Bang channel lo Bang? Nama channel gue Heru Survival Communication. Link di deskripsi ya. Oke nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya. Mode horror aktif. Iya Bang Heru jadi gimana tuh di Kerinci waktu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalam sejahtera. Untuk kita semua dan para pemirsa Perseja Muhammad. Atau bisa gue panggil brother Joe dimanapun kalian berada. Kali ini gue mau cerita di Gunung Kerinci tuh tahun 98. Jadi gini Joy kalau boleh dikatakan. Banyak yang nanya. Bang lo setelah setahun itu berapa kali naik gunung? Gue hanya libur 2 bulan. Dibuat puasa dan lebaran. Selebih itu gue naik gunung. Makanya itu juga. Makanya gue kuliah gue lama 10 tahun. 10 tahun 10 tahun kuliah gue. Makanya. Dibilang mapalnya bukan mahasiswa pencinta alam. Mahasiswa abadi. Ya itu beneran kan nenek gunung. Nah di tahun-tahun 90-an memang gue. Apa? Memang mahasiswa bener apa? Suka banget ikut orang yang keadikan di sasiak. Terus kadang misalnya di mapah lagu tidak ada agenda. Kadang misalnya gue bergolong sama para mapah lain. Mereka ada cara. Eh gue ikut-ikut aja. Memang gunung yang salah satu yang gue udah kini. Gunung Kerinci memang termasuk seven summit di Indonesia. Memang waktu gue naik gunung Kerinci itu banyak terkendala. Karena terkendalanya mungkin waktu itu biaya juga. Terus. Jadi gue tiga kali mau naik. Gagal terus. Kenapa? Waktu di 97 mau naik. Ternyata tempat itu ditutup karena ada pendagia yang hilang. Kurang asal dua orang. Kalau nggak salah ya. Terus tahun 98. Ada yang hilang juga. Katanya orang bule. Katanya seorang Swiss. Nah tahun 98 itu memang. Setelah gue pulang ekspedisi dari Sulawesi. Di awal-awal tahun 98. Memang itu ada rencana. Ayo dong kapan lagi nih. Hanya kerinci doang nih sebelum kita ke Indonesia Timur. Ke Gunung Binaya dan Kartens. Karena di Kartens itu. Nggak mungkin kita dalam satu tahun itu. Langsung berapa gunung. Kita hanya satu fokus. Satu Gunung Binaya dan Kartens. Oke singkat cerita. Nah memang waktu itu memang banyak kendala nih. Karena tahun 98 kita berkejolak nih dong. Iya. Krisis. Informasi ya. Krisis segala macem. Cuman. Tetap itu tetap. Tetap berjalan seperti biasa. Semua masih rasa ada khawatir. Bimbang dan segala macem. Gimana ini. Gimana ini. Udah aman belum. Jakarta apa tuh. Semua sekolah semua kota rusuh kan. Terus akhirnya. Ya udahlah kita bayar bagian malu kita jalan gitu. Karena. Kita sudah program untuk seven summit. Walaupun kita berbeda-beda orang. Jadi yang diikut dari Jakarta nih. Gue Sita. Sita itu yang udah pernah ikut ke Argo Puro. Satu lagi. Gue Sita. Satu lagi Sehari. Bertiga. 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 Masa itu tidak bisa ikut. Dia dapat tawaran ke salah satu. Pertama emas lah di daerah Papua. Ada tahu pasti. Terus yang Sianti ini. Yang mungkin dalam cerita-cerita gue sering. Banyak ini. Troublemaker atau segala macem. Dia tidak bisa ikut. Dia. Gue berang ke Belanda. Karena dapat jodoh orang Belanda. Gitu. Jadi. Lumayan juga kita dapat bantuan dari Yanti. Pas kita datang acara. Mungkin. Pepisan farewell party ya. Wah. Dia mau naik ke Rinci ya. Aduh gue mau ikut. Tapi gue gak bisa nih. Gue. Gue harus sowanan. Dengan keluarga Mertawa di Belanda. Dia kasih. Kita ada lumayan lah. Kasih berapa uang ke kita. Gitu lah. Lumayan banget. Ya. Tidak ada titik pesan ya. Yanti ya sempat ngejok juga. Jangan-jangan lu. Nih Sita ikut dulu sama lu. Jangan-jangan jodoh sama lu. Ketawa aja gitu kan. Memang Sita tuh cantik. Blasteran menado. Nah dari Jakarta ini. Kita bertiga. Nah kebetulan memang. Bokap gue waktu itu masih dinas di Jambi. Dinas di suatu pelayaran. Kota Sungai dan Penyebrangan. Dari Jakarta ke Jambi. Kita perjalanan darat. Naik pis. Maksudnya gue belum naik pesawat. Itu berapa jam di Jakarta-Jambi? Wah gue udah lupa deh itu. Ini sehari semalam kali ya. Udah capek. Agak apa. Pegal di pantat itu. Nama bertiga gue Ari sama Sita. Gue bilang. Sita apa. Masa kita bertiga doang. Nah si Ari bilang. Nanti ada kita dari Jambi. Ada saudara gue mau ikut. Ada tiga orang. Selama perjalanan. Gue bilang. Ini apa yang kurang itu ya. Apa yang kurangnya? Apa ya? Pas ditanggap perjalanan. Istirahat. Ya ampun ku ini. Nggak ke bawah. Apa namanya nesting. Kalau sekarang dibilang nesting. Gue bilang nesting. Gue baru inget nesting gue itu. Sempet dipakai sama kakak sepupu gue Bang John. Bang John ada lagi ceritanya di gunung Dempo. Ada lecana lain. Bang John itu. Bang John itu yang sama lo. Ke Dempo itu 90-an. Iya. Bang John tinggal di mana? Ini Jambi. Nanti kita pinjam deh. Soalnya banyak peralatan gue ada di dia. Termasuk tenda. Nesting. Velpes dulu. Velpes ini ya. Yang kayak tempat air minum yang TNI punya tuh. Jadi bisa buat minum juga. Bisa buat mandi juga. Bisa buat masak juga. Itu kalau nggak salah malam juga ya. Dan di situ tidak AC. Ingat banget gue. AC alam. Iya. Malam-malam. Sama para penumpang tidur. Gue sebarang latihan jalan. Namai Sumatera kan. Kiri kanan hutan. Itu kan. Tiba-tiba tuh bis itu berhenti. Ada penumpang masuk. Nenek-nenek. Kalau gue pikir. Gue pikir. Apa dia bawa gendongan ya. Mungkin kayak bawa. Jambu. Dagangan atau jamu. Pas gue lihat kalau nenek-nenek itu. Bawa kucing. Kucing ada tiga kucing. Kucing. Kucing tiaraan. Kayak kucing kampung. Nah. Di bis itu semua teman duduk penuh. Gue ngerti ya. Semua penumpang kok. Tidak ada kasihan-kasihan dengan si nenek ini. Pada tidur semua. Dan masa teman gue. Gue tahu nih si Ari ini. Tidur akal-akalan. Kalau Sita bener tidur. Sita. Kecapean banget ya. Dan posisi gue duduk di paling belakang. Karena biar dengkul gak nempel dengan dengkul depannya gitu. Jadi agak bisa selonjol. Ya ampun. Masa penumpang banyak gini. Kasih banget nenek-nenek ini. Nenek itu diem aja. Diem aja sebari megang. Yang pake apa ya amanya. Yang ikat kaki. Kayak gimana. Kayak kita genung bayi gimana sih apa. Kayak gandulan itu tuh. Kayak kain. Di ikat gitu. Di bedong. Ah bedong. Iya bedong. Iya diem aja. Terus keneknya juga biasa aja gitu. Enggak ngasih mungkin dia duduk di depan atau gimana. Enggak berusaha bangunin penumpang. Lalu kita ada di podo penumpang yang muda-muda banyak. Bangun ada nenek-nenek. Karena gue kasihan. Nek duduk nih sini. Enggak usah. Logatnya logat kental banget ya. Logat Sumatra. Logat Minang. Enggak usah. Berapa orang. Berapa itu berapa ya. Tigo nih. Gue jawab segitu. Tigo. Nenek itu duduk. Lalu duduk. Dia diem aja duduk. Ya ikut diri. Boleh ini. Nenek duduk aja. Nenek duduk aja. Nenek udah minum. Apa ada makan. Dia diem aja. Nih. Nek makan. Gue kasih. Apa. Ya biskuit. Gue kasih uang gak mau. Nenek ini buat pegangannya. Enggak usah. Dan gue tuh kucing-kucingnya itu lain. Apa ya. Mungkin karena gue udah mana udah capek. Kok kucing kayak bukan kucing ya. Maksudnya? Mungkin kalau sekarang. Kalau dibilang mungkin kayak. Anak macen. Atau kucing hutan. Itu serem banget. Juga kulihat juga kucingnya itu. Tapi kucingnya itu. Masih perawakan kayak kucing kampung. Yang bikinannya itu. Kucingnya itu. Kepalanya itu kayak bukan kucing biasa. Gue datin aja. Kucing-kucing. Kok begini kucingnya. Yang jadi. Perhatian gue udah ngasih nenek itu. Kalungnya itu. Kalung. Dia pakai kalung ya. Ada kayak suatu kalung. Kalung. Kalung itu. Ada bentuknya kayak gigi binatang. Gue gak tau binatang apa. Kayak taring gitu. Mungkin ya. Kayak seperti itu. Gue datin aja. Dan itu diam aja. Tapi senyum-senyum aja. Singkat cerita. Pas udah. Sebelum sampai Jambi. Gue tidak tahu dia turun di mana. Dia turun. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kamu selamat. Terima kasih nek ya. Terus gue dikasih. Apa nih kamu buat. Buat kamu pegang. Apa nih udah pegang aja. Apa tuh? Dikasih kayak apa ya. Kayak gembolan-gembolan daun. Tapi gue waktu itu gak pernah dibuka. Apa sih daun buat apa nih? Dikasih daun. Tapi daunnya itu. Bentuknya dalamnya. Ada mungkin. Apa ya. Dalamnya kayak ada suatu benda. Tapi waktu itu gak gue buka. Gue pikir kayak kalau kita beli kayak pecelnya kayak diikat gitu gimana sih. Gue pikir kayak model cendila-cendila gitu. Buat apaan nih? Jangan-jangan ini makanan gue pikirkan. Gue taruh kantong. Gue taruh aja. Gue gak ada pikiran apa ya. Apa nih? Pengen aja. Mungkin buat berkah kamu nanti. Nek mau nombak di hutan. Kalau kamu lapar atau kamu mengalami susahan. Setelah kamu makan boleh. Dibuang juga boleh. Jangan nih. Kalau dimakan. Pikir makanan kayak orang-orang kampung gitu. Sampai lah di Jambi. Gue istirahat di tempat rumah dinas bokap gue di Jambi. Dalam kemudian gue ke tempat Kak Jon itu Bang Jon. Alhamdulillah ketemu Bang Jon. Ngobrol-ngobrol di rumahnya. Bang gue mau pinjam yang kemarin itu nesting. Oh itu ada nesting. Ada gunung. Iya. Ada istrinya. Yang dari yang dulu desa gunung depo itu. Udah normal. Udah normal. Gue panggil Kak Uni. Ngobrol. Coba cek. Kompor cek. Cek. Para fincek. V plus. Bagus semua. Tenda-tenda. Ada dari mana? Enggak kemarin lagi survei buat. Nyari. Apa. Minyak di tengah hutan. Oh. Ngobrol. Ngobrol malam itu. Pas udah itu makan dulu makan. 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 Ngomong-ngomong mau naik gunung mana? Yang nanya Kak Jon. Mau naik gunung Kerinci. Isinya? Kamu jangan bercanda? Iya Kak Uni. Mau kapan? Ya dari sini. Paginya langsung ke sana. Ke sungai penuh. Dengan hati. Kak Uni kenapa sih? Sempat ke Kak Uni nama Kak Jon. Pakai bahasa Padang, Palembang. Apa sih orang manik gunung? Kayak gitu loh. Kalau naik jangan hari Kamis ya. Jangan hari Kamis. Jangan hari Kamis. Emang kenapa? Kak Uni. Iya gak apa-apa. Eleni boleh istirahat. Kecuali kau. Ketanya gue. Apa? Sekak ada mau berbual sama kamu. Ya aku kan masih mungkin dalam pikiran gue. Aduh deh. Kan Kak Uni udah normal. Nisya normal. Udah diritualkan. Kamu ke manik gunung Kerinci tuh ngapain? Ya ini kan Kak. Ini saya udah program. Saya udah dapet dana. Udah ini mau saya pesamit. Ini. Kamu tau gak gunung Kerinci itu? Ya tau Kak. Waktu kemarin kan naik gak bisa-bisa. Saya udah janji sama teman-teman. Dan ada teman-teman di sehari juga. Dijanjikan juga. Nanti di sungai penuh kita ketemu di sana. Di sebelum tanggal 10. Kamu. Tengah malam kamu sholat. Ini suruh sholat. Sholat tengah malam. Aduh. Apalagi kan. Gue bagaimana ya. Kalau. Memang gue waktu itu emang. Kurang ini ya. Kurang. Eh. Jaman itu kurang. Rajin beribadah ya. Sholat tengah malam. Kalau bisa. Kamu malam ini jangan tidur. Ya ampun. Kenapa lagi? Jadi maksudnya. Jangan tidur melek. Terus pas setelah-setelah subuh. Baru boleh tidur. Terus bakal aja. Sempat ini juga. Ma isrinya. Apa sih kamu nih. Hermo. Amat yang jauh-jauh dari Jakarta. Ape sini. Bukan suruh sholat kamu suruh melek. Setelah sholat malam. Ya sendiri sendiri ya. Terus ngobrol lah. Kauni. Gini Herik Bono Kerinci. Itu panjang juga ceritanya. Kamu jangan ini. Ini. Kalau kamu ketemu ini. Ini. Kamu baca ini. Gue diem. Aduh kak. Saya mau manegun doang nih kak. Saya mau ketemu kayak gitu-gitu lagi. Saya udah trauma. Enggak. Kamu gak apa-apa. Terserah kamu. Tapi koknya. Aduh gue. Kalau liat kauni. Kayak. Marah gitu. Ingat. Dalam hati gue. Bayanganku kayaknya kok. Langsung kayak keluar ininya. Kayak sosok. Kayak harimau gitu. Walaupun dia udah normal. Jadi dia ngejelasin pantangan-pantangan. Iya. Pantangan-pantangan gitu. Waktu itu apa pantangannya? Gak boleh bawa jimat. Gak boleh bawa jimat. Gak boleh bawa jimat. Itu siapa? Teman kamu. Pacar? Enggak. Kayaknya. Dia penyanyi binatang. Memang iya kak. Tapi binatangnya benar-benar beda ya? Binatang buas. Iya. Memang ratunya. Hobi mengoleksi binatang buas. Sita itu. Sita itu. Kalau Ari itu orang mana? Kebetulan ini. Tolong bilangin sama dia. Apa yang dibawa. Ditinggal. Kurang gue gak tau. Diceramain banyak dari kauni itu. Tolong hawasin si Ari itu. Iya kak. Kamu tanya tuh. Yang dibawa. Apa yang dibawa pegangan dia. Tolong ditinggalin. Sebelum naik gunung. Gue gak ngerti. Apa sih kak? Itu jimat. Gimana ya apa ya? Tanya sama dia aja. Tidak kalung. Tidak cincin. Entah apa. Entah anting. Tanya sama dia. Pas setelah sholat subuh. Terus kita sarapan. Dikasih gue tuh. Apa. Gue bawa daun sirih. Bawa kapur. Bawa gambir. Gue bilang. Gue ketawa tuh. Apa sih kak? Emang gue nenek-nenek. Gue ketawa ya? Begitu Joya? Gue pikir buat. Lo tau kan nenek-nenek kalau ngiriin. Gue ketawa. Ini kak ini jangan main-main kamu. Gunanya apa kak saya bawa ini? Buat apa? Nanti. Ini akhirnya terserah kamu. Percaya mau gak? Yang penting gak. Mau nya kamu selamat. Jika kamu mengalami. Kejadian ya. Ya. Itu kan banyak. Dihuni binatang buas. Iya kan. Kamu nanti kamu camping dimana. Atau nenek-nenek dimana. Kamu tebar aja ini. Gue kayak gitu. Kagak ngerti. Gue pikir. Ah ngapain. Setau gue mah. Kalau kita ini tenda. Ya udah kebar garam. Biar gak kena hewan latak. Gitu doang. Ini kapur sirih. Gambir. Menurut sirih buat apaan? Ya kita kan boodol. Bawa sekat gigi. Ya daripada gue berdebat. Kusir. Dan dimarah. Tersinggol atau segala macem. Ya gue ikutin aja. Kajian bilang. Ya 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 kak. Iya ya. Ngobrol. Setelah itu dikasih. Ya dikasih uang juga dikasih. Nah baik-baik sana. Bahwa tiga orang. Yang kalau bisa jangan ganjil. Genap aja. Ya memang ada kan. Ada rompongan dari temen Ari. Siapa itu. Diserangin namanya. Kalau ini. Kayaknya manang sini sama Ari. Itu temen kamu. Udah serang naik gunung. Belum. Nging gak usah naik gunung deh. Kalau kamu udah sering. Tiga orang katanya belum. Cuma satu doang. Itu pun sampai. Katanya ke gunung tujuh doang. Gunung tujuh itu tempat. Kalau gak salah tempat wisata itu. Danau itu ya. Danau. Berangkat. Dari Jambi. Ke sungai penuh. Naik bis lagi. Dari Jambi ke sungai penuh. Itu delapan jam. Sampai di sungai penuh. Sungai penuh kalau gak salah. Habis kembali sungai penuh itu. Yang pertama nasional gunung kerinji sebulat itu. Mau maaf. Tidak penuh isinya gue lupa. Disitu juga ternyata banyak pendaki. Banyak. Pendaki di Sumatera banyak. Jadi kalau sekarang. Dibilangnya itu R10 ya. Mungkin kalau sekarang. Kalau dulu belum R10. Bakalnya basecam aja. Dan situ basecam itu 24 jam. Buka terus. Terbuka. Kita ngelapor. Kita tanya. Ininya gimana gimana. Apakah sudah ada ini. Dan akhirnya ketemu sama teman Ari. Yang tiga orang itu. Jadi tiga orang teman Ari itu. Bener-bener pemula tuh bang. Iya pemula. Akhirnya ngobrol kan. Tapi alat komplit. Gue seneng itu. Tapi belum naik. Itu bener naik. Gue ngelompat. Dan ini gunung kerinci gak main-main. Katanya si Ari sih. Tenang aja ya bro. Mungkin sekarang isinya bro ya. Ini teman gue. Anak mampu semua. Anak orang mampu katanya. Mampu apaan nih. Mampu fisik loh. Keuangan atau apa. Kalau uang emang ada keuangan emang. Oke. Tahu sih baru semua. Tahu sih baru. Sepatunya baru semua. Alat-alatnya baru. Terus katanya sih ada satu orang. Sudah pernah mengikuti kursus menaik gunung. Tapi kan belum pernah naik gunung. Hanya sampai gunung tujuh doang. Kemcer. Nah ini dua orang nih belum. Ini namanya gue inisialkan ya. Namanya sih Apeng. Satu lagi Loyo. Dibilangnya Loyo ini. Ini tersebutannya Loyo. Apeng Loyo sama Icat. Kok Loyo sih? Memang orangnya perakuan kurus. Tapi ini kuat ya. Naik gunung. Oh iya oke. Nanti kita lihat. Kenapa namanya Loyo? Karena gayanya ini ya. Gayanya kurang lemes. Tapi ternyata dia kuat. Dan itu memang dia doang yang pernah ngikutin. Khusus pendaki gunung. Ya kayak mungkin kalau sekarang dibilang ya. Box shop. Oke. Ngobrol ngobrol. Ya. Di situ ada porter. Mau pakai ini gak? Ini ini. Ada satu porter. Gue lupa. Bangsa apa namanya. Dia bilang begini. Kalau bisa sih. Kalau naik gunung. Kalau ada punya pegangan tinggalin. Langsung flashback ke ucapan kaun. Iya. Si Ari biasanya. Gak terpengaruh. Sita. Barang apa nih. Lu barang terlarang. Kagak bane lah. Sita gue bawa barang terlarang. Emang di zaman itu. Boleh kita barang terlarang. Maksudnya tuh. Sajam boleh. Ini minatang buas. Atau pisau. Ada beberapa pendaki juga bawa. Alkohol juga ada. Gue lihat. Yang atau yang model daun sungka. Mungkin dibilang kalau gajah. Gue gak tau ya. Itu masih diselipat rokoknya pasti. Gue tanya. Bang barang itu. Bukan barang itu. Ini barang apa nih. Saya gak ngerti loh bang. Jimat. Oh. Nah pas lagi mau ke toilet. Di toilet kan toilet zaman Belanda itu. Suram juga tuh. Jumlah itu gue berinding. Gue bilang. Rik. Ada pegangan. Pegangan apa? Gak ada. Tapi sepintas. Gue lihat di lehernya tuh kayak kalung. Gimana sih kalau kita laki-laki tuh ada namanya kalung. Namanya ke dua tuh. Dibilangnya doktek. Oh doktek ya. Ya doktek ya gitu. Tapi bukan doktek. Tapi ini kok kayak doktek ya bukan. Nah di tengah kalung itu tuh. Dia ada kayak batu. Model giyok. Lo bojimat ya. Gue dikasih nih. Gue gak tau emang gimat apaan. Orang kalung dikasih dari pemberian paman gue. Ya buat jaga-jaga. Eh buat jaga-jaga. Berarti gimana ngurih tinggalin nanya. Oh jangan lah kalung bagus. Dibatuh mahal nih. Barang boleh beli berapapun sama paman gue. Gak bakal gue jangan dilepet. Jangan dijual. Ya tapi. Setep aja deh. Menurut gue kayaknya jimat. Ah udahlah. Lo tau apa sih lo kayak gini. Lo tau apa sih kayak gini. Ya udah terserah lo. Udah lah pas kita istirahat. Kita udah registrasi. Alat kita udah komplit semuanya. Kita buat tenda dua. Buat tenda dua satu lagi. Buat emergensi shelter camp. Kita berangkat pagi. Dari mulai pintu rimba. Jalan kaki ya kan. Sampai jalan lagi. Pos satu. Mungkin ada 50 menit jalan lagi. Pos dua. P Pos tiga. Dibilangin. Kalau antara pos satu. Dua dan tiga. Dilarang mendirikan tenda. Karena memang lalu-lalang. Dilarang buas. Masuk Harimau Sumatera. Waktu itu. Sebelum siang. Di pos dua itu. Ada gue melihat. Pohon. Ada guratan cakar. Di situ semua pada melihat. Itu down. Asli down semuanya. Aduh. Gimana nih ya. Di jalan-jalan. Jalan-jalan. Yang penting emang. Di mali pasang. Dilarang mendirikan tenda. Jalan terus kita. Sampai. Di pos tiga. Si pos tiga kalau gak salah itu ada mata air. Di situ. Ada juga pendaki yang beristirahat. Banyak. Tapi tidak ada yang nge-camp. Tidak ada mata air. Yang isi air. Kalau gak salah waktu itu. Kita remongan pendaki itu ada dari Sumatera. Dari Bengkulu ya. Bengkulu, Lampung. Kalau gak salah dua itu. Cuma mereka ada berapa orang ya. Kalau gak salah empat. Di antara tiga orang ini temannya Ari. Godain teman gue mulut. Yang si cewek si Sita. Emang di remongan kita dia doangnya cewek. Paling cakep. Ya nama di jaman itu ya. Sita emang cantik. Kira putih tinggi. Rambutnya agak pirang. Dan mati gue kesempat. Ini orang baru kenal kok. Apa ya. Kayak sedia sama teman gue kan. Lo baru naik gunung nih. Teman gue sih. Itu udah sering naik gunung. Udah pengalaman gitu kan. Seolah-olah gimana gitu ya. Begitu mau shelter satu. Nah pendaki dari Bengkurul. Dan Lampung. Udah duluan dia. Itu jualan cepet banget. Itu asli. Duk-duk cepet banget. Kita waktu itu carry juga lumayan. Gede-gede. Lumayan lah. Kira-kira bawa. Rata-rata bawa carry ukuran 60 liter. Dari pos. Tiga menuju shelter satu. Pertengahan jalan gue inget banget ya. Itu kalau gak salah jam duaan atau jam tiga. Itu semua denger. Suara. Harimau. Tapi suara kecil banget. Itu semua denger pada pucet. Suara yang ngamim gitu. Bukan ngamim ya. Kayak suara kesakitan. Nah si Sita. Eh. Kayak ada ini ya. Gue bilang Sita. Udah jalan aja lah. Biarkan aja lah. Enggak. Karena memang dia punya hewan itu. Di rumahnya dia. Piaran bokapnya. Gue tau nih. Ini binatangnya kesakitan nih suaranya. Gue tau banget. Udah lah si. Jalan aja ini kan hutan si. Gak berani gue. Udah. Gue tau banget. Ini. Pasti. Gak tau. Mungkin. 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 Seperti itu. Mungkin. Mungkin. Gue inget banget sih, kita ngomong gini. Itu dari ngamuk gitu ya. Langsung kayak gak ada suaranya. Nah pas mau gak buka gitu, itu kayak perangkap itu gak kuat. Ruh, lo jangan nonton aja dong, bantuin gue nih. Berat banget nih ditarik gitu loh. Nah si Icat lihat gitu, gak pernah nemenin, langsung kabur. Itu gue gak berani sih. Ayo dong udah gak apa-apa nih. Enggak, gak apa-apa. Selama kita baik, udah gak apa-apa. Ya udah, tapi kan tetep kan. Berarti gue pegang yang kan kaki sebelah belakang. Ya kan gak berani, gue kena moncong ya kan, tetap aja ngeri ngegigit. Jadi gue pegangin, kebuka. Kebuka, dan memang di kantongnya si tadi dia bawa kayak obat-obatan gitu. Dan anehnya tuh anak animau itu ya, itu lucu banget ya. Tapi tetep aja kan, biar pengen kecil gitu udah ditaring Jok. Gue gak udah digigit aja. Gue mundur, gitu ya. Mana sih ini obat? Dibalurin. Itu terampil banget. P3K-nya terampil, diikat-ikat gitu. Dihelus terus dikasih minum. Ya ampun pas gue liat, kayak apa ya, kayak kita punya PR-an. Kayaknya lo udah punya kucing di ini, di minum. Kok kira nih harimu, di alam liar kok bisa jinak? Dalam hati gue. Tapi gue pikir, ya babe lo punya hewan buas juga, ya mungkin lo pernah miara dari bayi. Ya udah gue positive thinking. Gak tau gimana. Itu hampir satu jaman juga kita nungguin. Entah apa gitu ya. Tiba-tiba kayak anak karimau itu kayak bisa jatuh hati-hati gitu. Masih udah, lo mau bawa pulang. Gue bawa pulang, lo jangan gila. Gue bilang. Lo jangan gila. Ntar cari induknya ya mau ngodar kita. Ya udah deh. Terus kita ngeliatin kayak gimana gitu kan. Aduh kesen banget itu. Maksudnya pilih bawa pulang, pengen dirawat. Tertepai kan ini hutan rimba. Kalau ibunya rimutin aja kan kita gini juga. Takut juga. Udah jalan-jalan. Udah jam berapa nih? Jangan sampai sore kita di shelter 3. Yaudah jalan. Jalan, setelah-setelah sampai shelter 1. Terus kita berhenti beberapa saat. Jalan lagi shelter 2. Berhenti lagi. Nah pendakin yang paling itu serius di antara shelter 2 dan shelter 3. Disitu selalu liat jalur. Itu pilihnya 2. Lo naik atau turun? Itu gila. Mungkin kalau sekarang sudut elevasinya itu 70-90 derajat. Mungkin. 70-80 derajat. Scrambling. Lo tidak mungkin bisa pakai tracking pole. Disini dibutuhkan kerja sama tim. Menarik-menarik. Iya kan? Di atas naik. Ini bodorong. Berarti gini banget dong? Iya. Sama kalau gue bilang kayak cermai. Sama. Bapak Tari itu sama. Lanjut akar. Akar itu titian kita. Ya kayak ngerangkat. Ini kayak cicak lah. Sepaderman lah. Ya kayak gitu. Ampun deh tuh. Pas di petangannya itu udah maghrib disitu udah pucat semua. Capek apa? Di antara itu. Teman jalan terus udah maghrib nih. Tapi mau gimana? Disitu juga banyak dengar suara-suara. Suara apa? Suara ngekeke kan? Cuman kan pas disitu kan semua udah dengar. Yang dua orang ini. Yang tiga orang ini ya. Yang satu kan udah penandai gunung dua ini. Itu udah ketakutan. Bang. Bang. Bang suara itu bang. Gue bilang suara-suara burung. Nggak mungkin bang suara burung. Suara-suara setan sini. Aja ngomong begitu gue bilang. Terus gue bilang. Semua tuh udah pake headlamp. Nah yang gue suruh ke atas duluan tuh si Ari. Lalu naik duluan. Naik tiga orang ini kan belum tuh. Nggak naik duluan. Baru Sita baru gue. Sebagai sweeper. Gue nggak tau itu berapa jam. Lebih dari dua jam itu. Antara dari shelter 2 menuju 3. Soalnya pas maghrib kita tetap kita jalan terus. Dan mereka juga berapa jam. Mereka pada memang ketakutan. Tapi gue berprinsip. Ini ada tanggung. Kita bagaimana kita sampai shelter 3. Betul. Dan waktu itu kalau nggak salah. Mungkin pada Isa di jam tujuan. Akhirnya sampai lah shelter 3. Itu tenaga udah habis-habisan. Karena itu kita nggak bisa diri tenda. Kenapa? Karena kita fisik udah habis. Jadi kita tiduran agak sehat gitu lah. Tentunya memang disitu. Banyak pendakian dari Bengkulo dan Lampung udah disitu. Dan sempat kita ditolongin. Ayo Bang. Ayo Bang. Sampai saking capeknya membimbing yang tiga orang ini. Ya kan? Yang belum pernah naik gunung. Sampai akhirnya tenda kita didirikan oleh mereka. Saking nggak kuatnya untuk diri tenda. Tenaga udah habis. Cerita akhirnya kita diri tenda. Kita nggak sama-sama segala macem. Nah ini tiga orang ini kan nggak tahu mau ngapain. Akhir gue bilang. Lo jangan lihat kiri kanan. Lo harus positive thinking. Lo harus membuat kesibukan. Nah sekarang tugas lo. Lo masak ya? Bukan. Dalam hati kan mungkin. Lo baru naik gunung kok dikerjain gitu. Nggak juga. Udah lo jangan mincing macam-macam. Gue bilang begitu. Dan gue udah masak. Cuman aneh kalau dimasak begini. Gue bilang. Lo lihat apa? Enggak Bang-abang. Masak aja masak. Udah masak. Setelah itu. Si Ari nyari air. Situ ada air satu-situ. Tiga. Tiga pas lagi nyari air gitu. Diturung agak turun ke bawah. Itu gue denger banget dengan jelas. Gubrah gitu loh. Tolong. Semua denger. Semuanya kita menuju ke mata air itu. Mau dikepleset jatuh. Jatuh. Ini basah. Tapi biasanya anaknya bercanda ya. Kenapa dia kayak ketakutan gitu. Kok dia jatuh banyak luka-luka. Kenapa lo? Enggak nggak apa-apa. Nah gue yang aneh liat hari itu diam aja. Terus gue bilang. Masa ini ya. Gue ngobrol. Dia gini nih. Kayak ngantuk apa gimana. Tapi ngantuk. Terus. Itu kenapa lo? Pegel tangan lo. Enggak. Nah ada anak-anak Pala Lampung. Atau Bengkulu ya. Gue lupa. Dia sepertinya melihat. Dengan si hari itu. Bang mohon maaf. Teman abang bawa pegangan ya. Gue diem. Pegangan apa maksud lo? Itu dikalongin dia bang. Kan dibilangin bang. Gak boleh bawa jimat. Emang menurut lo jimat. Kayaknya sih bang. Udah kebawa gitu gimana caranya? Yang dipakai bang. Tau di tas aja. Yang dipakai. Jangan nempel di badan katanya. Gue kan bingung. Jangan nempel di badan. Berarti harus gue copot dong. Iya. Enggak gue minta. Atau. Ada dua pilihan. Gue minta secara baik-baik. Atau gue rampas. Atau gue ambil. Gue colong. Gak bisa ngomong. Setelah selesai makan. Ngopi ngobrol. Rokok. Gue ngomong sama Ari. Ari. Sorry banget ya. Gue gak tau apa yang lo alamin tadi. Pas lo ngambil air. Sepertinya. Kalau menurut gue yang. Penghuni sini yang tak kasat mata. Marah dengan lo. Karena itu jimat. Yang lo bawa. Kan lo udah dibilangin. Tapi gue gak mau lepasin kolong ini. Ya ngerti. Cuman yang dari tadi gue liat. Selama perjalanan. Kayak seolah-olah membentur sesuatu yang. Gue gak bisa liat. Nah mungkin lo bisa liat. Masa jalanan misalnya ada trek lurus. Lo bisa jalan lo limbung. Padahal lo masih tenaga lo fit. Itu bagi gue itu lo gak masuk akal. Selama perjalanan gue perhatiin. Akhirnya dia nurut. Ya udah oke. Dilepas. Dilepas itu kalau. Ternyata itu. Tengahnya itu Batu Giyok. Kalau sekintas. Tengah cerita udah semua tidur. Iya dulu. Terus jam 4 pagi kita bangun seperti biasa. Terus kita summit. Summit ke puncak Indrapura. Di ketinggian 3805 MDPL. Sampai di puncak. Tapi kita gak sampai dapat sunrise. Itu agak molor. Jadi sampai mungkin jam 8an. Terus memang waktu itu dibilangin juga. Bang kalau bisa jangan sampai kesiangan. Jangan sampai jam 11. Karena kita harus turun. Karena kalau jam 11 itu. Kabut. Ya udah lah. Mungkin gitu kita sampai di atas puncak. Ya asal seperti biasa. Aktiviti. Kayak foto-foto. Terus kita turun. Ke puncaknya itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Puncaknya itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Disitu memang ada beberapa. Mungkin in memory segala macem. Terus ada beberapa pendaki. Kayak gue liat. Oh berdoa. Di suatu Tugu ya. Ada berdoa. Ya. Gue juga berdoa juga. Oh liat. Oh iya berdoa. Biasa. Nah si Icah ini dengan si Ari. Entah apa mereka obrolkan di sel ter tiga itu. Gue tidak tahu. Sempat mereka ada terjadi perdebatan. Apa dia obrolin mau tahu. Gue bilang kenapa Ari. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. TNI bintang satu nih orang. TNI bintang satu. Mungkin. Karena ini anak baru pemula. Ada yang kerang kakinya. Yang tiga orang ini. Disini sentralnya si Icat ya. Oh. Gue gak sanggap lagi nih. Gue turun. Lo bilang gila lo ya. Ini kita sampai puncak. Lo udah nikmati semua pandangan. Lo semua lo. Kayaknya sudah tercapai. Terpenuhi. Lo gak mau turun lo. Kenapa? Gue kerang lagi. Gue kerang gak bisa turun. Kaki gue berat banget. Gue gak bisa turun. Gue mau disini aja. Lo gak ngomong gila. Gue bilang. Sita ambil. Kalau gak salah tuh balsem atau apa. Dia olesin. Gue olesin. Dan serah. Ya bisa gue urutin. Gimana ada mendingan. Ayo minum. Minum serangat. Minum bawa jahe. Minum. Fokus lo ya. Udah gak apa kita santai. Gue bilang jangan lari ya. Karena tidur siang terlalu molor. Karena dia capek banget itu ya. Kita turun tuh molor tuh. Itu bangun aja jam 3. Kan gila. Itu tidur bisa 2 jam lebih. Mungkin karena gue belum pernah naik gunung. Saking capeknya seperti itu. Gue udah negative thinking. Sita juga udah negative thinking. Aduh. Kita sore banget kita turun. Seharusnya. Kita turun. Dari salda 3. Ke bawah. Itu. Kalau bisa jam 12. Tidak turun. Jadi. Kita berarti setengah perjalanan kan. Jadi kalau gue inget banget. Sampai sekarang. Gue gak bakal lupa. Dari base ke bawah ke atas. 17 km. Ke salda 3 itu. Ah enggak. Sampai puncak. Sampai puncak 17 km. Ada yang satu ini tiga jam. Ada yang tiga jam. Ada yang tiga jam. Ada yang dua jam. Ada yang lima puluh menit. Berarti kita setengahnya dong. Dari. Dari. Dari itu. Apa. Berapa belasan jam itu. Turun udah sore. Udah. Bada ini. Bada asal-asal. Saya ter tiga. Saya ter dua. Lama kemudian itu ada kabut. Kabutnya kabut warna hitam. Biasa putih. Hitam. Ini hitam. Yang ini nyeletuk. Emang disini ada bakar ban. Bakar ban gak? Lo jangan bercanda. Disini gak ada bakar ban. Ini kabut nih. Lo diem nih semuanya. Diem. Jangan ada bergerak. Itu sempat kesel loh temennya. Si Icat. So tau banget sih temen lo. Kok jangan boleh bergerak. Ini kabut. Lo jangan lo tembus. Gue diem aja. Kita diem. Kita diem. Kita semua berdoa baca-baca. Gak hilang tuh kabut. Tapi gue diem aja ngerokok. Gak hilang. Ngobrol. Nah ini temennya si Icat. Si Ari. Ngotot. Pingin turun. Nah. Gue turun duluan deh. Emang itu lama-lama udah mendingan kan. Sempat gue perdebatan dengan si Ari dan si Icat temennya itu. Nah yang kaki keram ini. Gue hampir lupa namanya tadi gue sebutin ya. Itu udah gak mau jalan. Jadi yang turun. Yang duluan. Si Icat. Dan Ari. Dan satu temennya itu. Nah itu kan temen lo. Seharusnya lo namanya temen lo itu kan. Kok gue yang nanggung. Betul. Cuman. Karena gue paling malas berdebat di situ. Ya kan. Dan gue tau nih anak-anak orang berpengaruh. Nah itu gue bilang. Si Ari turun duluan. Tadi dari Icat. Otomatis gue dan Sita. Ngebopong tuh temennya yang pake emas si keram itu. Kalau keramnya sudah mendingan. Tidak jalan kan gak bisa mengimbangi jalan kita yang normal. Tidak jalan. Tidak jalan. Sembari kondisi agak dipapak. Gak dipapak digenong bukan. Gak dipapak digenong bukan. Gak dituntus. Ayo kadang-kadang kepleset-kepleset. Gak lama kemudian hujan. Setelah kebut itu hilang hujan. Gak lama kemudian tuh. Maghrib yuk. Udah maghrib. Itu gue langsung diem. Gue teriak-teriak. Gak ada nyaut. Pendaki-pendaki lain gak ada. Pendaki Lampung. Udah turun duluan. Pendaki di Bengkula kebetulan masih di belakang kita. Karena ada temennya dia tuh kena diare. Kena diare. Jadi ada di belakang kita. Masih gue untungan begitu. Kena diare. Kena diare. Katanya gitu kena diare. Entah makan apa. Dia masih di belakang kita. Turun turun. Gue udah pas gue lihat nih udah maghrib. Gue bilang sama Sita. Udah maghrib nih. Astag dulu ya. Gue bilang begini sama Sita. Gue mau sholat dulu ya. Oh gimana ya? Sholat. Sini mau sholat apa? Maghrib. Jadi gak ada air. Udah lah. Emang lo tau arah kiblat. Ada nih ada kompas. Sholat aja. Matras. Sholat ya Sita sama temennya si Icet tuh diem aja kan. Setelah sholat maghrib, turun. Pas mau menuju pos 3. Disitu kita udah down. Karena itu lintasan. Harimau. Dari situ semua denger. Gue bingung diantara denger suara harimau itu. Gue denger suara teriakan orang. Terus pas gue lagi turun itu. Ada. Gue denger suara pendaki ya. Itu kan berarti ada badan maghrib ya. Tuk, duk, 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 duk. Tuk, duk, 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 duk. Turun. Bang misi bang. Tuk, duk, duk, duk. Tuk orang. Yang gue heran. Ini dua pendaki siapa ya? Yang gue lintasın bagjunya. Pakaiannya alat-alat nih. Kok bajunya seperti ini? Lu gimana ya, Joy? Kalo liat, baju yang pudar. Misi, bang. Misi, mas. Misi, misi. Ini pendaki yang di atas itu. Bukan, bajunya beda. Bia kali temennya. Mas tuguin, mas. Diem. Kalau mau gue nyusul dari pendaki yang itu. Bang. Aduh, kalo turun. Jangan duluan, temennya barengin. Temen yang mana ya? Yang tadi tuh. Mungkin kalau saya bilang planil. Planil warna merah agak-agak lusuh. Planil warna merah, bang. Gak ada yang pakai planil, bang Gita. Situ gue merinding. Gak ada yang pakai planil. Abang lihat. Gak ada yang kita pakai planil. Temennya sakit perut gimana? Udah mendingan, bang. Tadi bukan itu yang ada dua orang. Lalu kita empat. Ini empat. Utuhnya temen saya masih sakit tuh. Masih agak bulan-bulan. Abang jangan akun-akunnya saya. Iya, tadi dua orang tanya temen saya. Tiga-tiga ini kita ngeliat. Ya kan tadi pakai planil. Misi, bang. Misi, bang. Pakai topi rimba gitu. Pada kantong sini. Coklat. Pakai carrier. Tapi carrier model apa itu. Gak ada empat orang, bang. Yaudah bang. Ijin bang ya. Turun dulu bang ya. Biar sama saya nyampe duluan. Yaudah oke. Dia turun duluan. Sampailah kita di pos tiga. Itu gak salah ya. Kalau gak salah itu. Masih mungkin paling jam 8, jam 9. Sampai itu gue bilang, gimana loh? Udah mendingan sih. Yuk jalan lagi. Sanggup. Mungkin dia mau jalan, dia jatuh. Bang tinggalin gue aja bang. Abang sama Sita turun aja. Gue disini aja. Jadi iya dong. Gue langsung. Ya jangan gila ya. Iya gak bisa. Sampai gue ambil air. Sampai gue di muka dia. Lo. Lo jangan gila disini ya. Lo minumnya. Lo ikstifah ya. Lo ngomong apa sih. Kaki gue berat bang. Kaki gue berat. Seolah-olah kaki gue ada yang nahan. Dan emang gue gak ngeliat. Nah. Gak ada. Lo itulah pikiran lo aja. Gak ada. Gak ada. Jadi seolah-olah katanya kaki dia tuh. Gak ada di bandulin. Besi. Kata dia. Tapi gue gak ngeliat. Menurut dia gitu. Lo jangan ngomong sembarangan disini ya. Kalau ngomong kayak gitu. Jangan cerita disini. Ntar aja di bawah. Bener bang. Demi-demi. Lo yang ngomong gitu. Demi-demi. Gue gak suka ngomong demi-demi. Oke. Ini aku membawa nama-nama. Ini. He. Tolong. Pas kita turun. Mau ke pos 2 ya. Disitu semuanya pada ngeliat. Gue bertiga. Apaan? Harimau. Dengan anaknya. Tapi jauh ya. Gue diem semuanya. Karena kita pakai headlamp. Senter ke bawahin. Senter ke bawahin. Duduk semua duduk. Gue diem aja. Sita gue gak tau baca-baca apa. Gue gak tau Sita. Bang bang. Gue takut. Bang. Bang. Bang Enough. Gue takut bang. Tidak, Bang. Gue takut bang. Bang. Bang! Gue takut bang. Gue takut bang. Yah Allah. Yah lho. Ay'lah gue takut. Kita jadi sender sih, kalau disini gimana? Gue diem aja, itu kayaknya mau nyamperin kita. Itu asli, nyamperin asli. Ini dalam hati gue nih, mudah-mudahan ini gaib gaib, bukan nyata. Kalau nyata gue paling takut, Jol. Gue mendingan, mohon maaf gue gak bakannya sombong. Gue lebih takut dengan yang nyata, hewan buas, dibandingkan yang gaib. Kalau gue, kita cukup baca-baca aja, kalau udah mati. Ini nyata, hewan buas. Habislah kita diterekam. Aduh, nyamperin gitu. Nah, si Sita disitu gue tenang aja, Sita. Dan dia bersih, lo kayak. Gitu ya. Gue bilang, siit lo ga penuh sesuitan. Gue diem. Karena sama kemudian, entah dari mana datangnya, ada sosok anak muda, dengan satu orang cewek, pakeinnya pakein zaman dulu ya, didampingin dua orang. Dua orang, sorry. Dua harimau. Terus gue bilang gini, Siit lo liat ga, Siit? Gagal liat. Gak yang itu tuh, ada dua orang cewek-cowok. Tapi di kiri kanan ada harimau. Gue tanya sama sini. Lo liat? Liat bang. Apa yang lo liat? Ada pasangan anak muda, cowok-cewek, pakein zaman dulu, ada harimau kiri-kanannya. Arah jam berapa? Jam 9. Kiri. Jam 9 arah kiri kita bang. Tapi dia ngelatiin lo bang. Senyum. Gue deh maja. Terus gue bilang begini. Sosok itu. Ini bukan dalam bahasa pereman gue ya. Tolong gue jangan diganggu. Ini bukan lo. Lo itu udah ga ada. Mohon maaf kalo gue ganggu daerah lo. Jadi pandangan gue antara sosok itu dan sosok yang jauh itu. Harimau jantung betina itu. Dan anaknya. Entah gimana, entah jadi komunikasi apa yang Harimau itu. Mengintu nyata ya. Menjauh itu. Menjauh. Terus yang dua orang ini. Yang si yang cewek itu senyum aja. Terus ga lama udah datang nenek-nenek. Neneknya dari dalam hutan. Neneknya datang. Yang di bus itu bukan? Tapi mukanya beda. Tapi mirip tapi agak lebih mudahan. Terus pakaiannya kayak minang gitu ya. Neneknya tuh gini. Neneknya senatin gue. Apa ya? Apaan tuh? Neneknya tuh yang minta hitul marot. Yang ada di dalam kantong lo. Apaan? Nggak ada. Apaan ya? Yang anak muda ini. Yang satu cowoknya itu. Itu mirip banget dengan pendaki yang hilang di tahun 92. Makanya gue berinding banget disitu. Antara halusinasi dan nyata. Dan tiga-tiganya yang melihat. Sosok anak muda yang didampingi Harimau itu. Iya. Mirip. Baru gue ingat. Apaan ya? Oh kasih. Yang itu yang dari. Kak Uni. Yang daunnya tuh. Ambil nih gue. Entah apa yang dia ngomong Nenek itu. Setau gue dari si Apeng. Yang sosok ini diusir. Bergi jangan ganggu dia. Kamu. Turun laut sini. Dia tunjukin jalan. Dan. Pas lagi. Perbincangan itu. Duh. Kamu tipis. Gue tidak bisa melihat sosok itu. Maksudnya apa atau tidak. Tidak. Kan. Gue. Heklat. Karena gue berpikir ilmiah. Apa yang gue bilang gini. Dalam bahasa Indonesia. Nenek siapa. Saya disini bertamu. Saya ingin pulang. Mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah. Saya dengan teman-teman. Saya disini hanya ingin mendaki gunung. Dan tidak berubah macam-macam. Yaitu begini. Sembari ngunyak. Yang gue kasih dari K Uni. Yang gue bingung. Yang gue bingung. Kalung. Taring. Kalung. Taring. Taring. Iya. Yang ibis itu. Dia senyum. Taring mau kasih. Kamu sudah baik. Kan gue. Baru kelihatan dana-dana itu. Si Apeng ini. Enggerti bahasa. Apa. Ngomong apa. Terima kasih. Jadi sepanjang. Yang waktu kita jalan itu. Ya kan. Kita gak ternyata melewati. Namanya ada pohon bolong. Pohon bolong. Pohon bolong. Ada pohon bolong. Antara pos tiga. Menuju sel ter tiga. Tengah atas itu. Ada pohon bolong. Ada pohon bolong. Dulu pernah ke sampah petir. Di situ kata itu rumah nenek-nenek itu. Tengah atas itu. Tengah atas itu. Bolong bolong. Maksud itu bentuk terongan apa? Ya bentuk kayak gitu. Oh. Benang katil penang sampai petir. Apa gimana. Sepat dulu pernah di evakuasi pendagang. Dulu. Apa. Meninggal dulu. Sosok ini yang menyerupai. Seorang pendagang hilang. Itu tangguh ditarik. Ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Ayo ikut. Ayo ikut. Nenek itu tiba-tiba marah. Kamu jangan ikut. Kamu bukan di sini lagi. Kamu keluar dari. Kamu keluar dari daerah. Ini saya. Dan itu suara kacemangat. Mirip kayak suara. Arimau. Apanya. Suara bentang aneh si nenek itu. Oh. Dan sosok ini yang menyerupai ini. Sama suaranya itu. Kayak gimana sih kalau lo melihat suatu adegan. Kucing sama kucing berantem gimana Jo? Iya iya iya. Seperti itu. Nah si apeng ini. Itu. Mohon maaf ya Jo ya. Bukan ngomongnya Ro. Kencing di celana. Pasang. Saking takutnya dia. Saking takutnya dia. Semuanya itu bisa lihat. Tapi kan gue bilang. Katanya lo gak bisa lo. Gue bisa lihat. Gue juga gak tau nih lo. Liusir. Kamu jangan ganggu nih. Jangan ganggu nih. Jangan ganggu nih. Manusia ini jangan ganggu. Kamu pulang. Di sini bukan kamu lagi. Kamu bukan siapa-siapa. Di sini bukan kamu lagi. Tapi pakaian itu. Pakaian kayak. Orang. Apa kalau dibilang kerajaan ya. Pakaiannya bagus. Ada yang. Apa. Topi. Apa ya. Gak tau apa. Kalau pakai nginang kayak gitu. Nenek itu ngusir. Entah berapa. Berapa lama gue disitu. Gue tidak bisa melihat jalur. Dalam itu tetap kabut hitam itu. Dan waktu dijadikan. Antara perdebatan. Antara si nenek itu. Dengan sepasang pemuda-pemudi. Dari putra apa. Yang pangeran dan putri itu. Jalur gak kelihatan. Asap semua. Asap kabut. Pohonnya gak bisa gue lihat pohon-pohon. Semua kita diam. Tiba-tiba si nenek itu. Itu. Bersuatu dengan bahasa. Minang ya. Katanya begini ya. Teman kamu yang bawa jimat itu. Itu sudah kurang ajar di sini. Bu titik. Bu titik tidak tahu. Kurang ajar apa. Mudah-mudahan teman kamu sampai. Di bawah dengan selamat. Itu dari. Si hape ngomong. Artinya itu peng. Apa yang ngerjemahin gitu. Iya. Kamu diterima baik di sini. Sepanjang kamu jalan ke sini. Menuju sampai. Puncak. Kamu sudah dikawal. Dari datuk kita. Datuk. Jadi si hape itu katanya bilang. Sepanjang kita naik. Sama kayak dilihat kiri kanan itu. Yang awal. Kita waktu berangkat itu. Ada macan hitam. Kalau bilang macan kumbang. Katanya gitu. Katanya. Nah. Apa. Kita akhirnya turun kan. Nah. Pas kita. Turun. Nenek itu tetap begini. Nihatin. Nah. Yang pasangan. Yang gue lihat sosok pedagia itu. Lihat tetap. Ayo dong. Sini. Sini ikut her. Her. Sini ikut saya. Her. Sini ikut saya. Nenek itu teriak lagi. Kalau kamu ikut dia. Kamu tidak akan bisa baik lagi. Jangan sekalian ke belakang. Kamu ikutin yang saya suruh. Ikutin aja jalan terus. Sepanjang jalan gue itu. Itu jago cium. Mencium bau. Jeruk. Entah jeruk nipis atau jeruk limau. Yang katanya. Kata orang-orang sih itu katanya. Kok mencium bau jeruk limau. Itu ada harimau atau harimau jadi-jadian. Kan katanya. Itu jalan cepat. Tapi tetap gue waspada. Karena. Kita jalan itu kan. Tidak seperti. Jalan kayak di asfal. Siapa tau. Kini kanan ada jurang. Gue tetap berdoa dan mati. Mohon maaf sobat. Semoga. Lo tenang di sana. Jangan ganggu kita. Sampailah kita. Sampai. Alhamdulillah sampai di basecamp. Setelah sampai di basecamp. Hari itu ternyata tepar. Pingsan dan keserupan. Di basecamp itu? Di basecamp. Cuma waktu itu gue bilang. Ah udahlah. Biar naik. Gitu dulu. Kalau udah capek banget. Gue istirahat. Bani makan. Entah berapa lama. Tiba-tiba ada. Dari yang seorang. Ranger itu manggil. Seorang. Ya. Orang pintar. Ya tadi keserupan. Emang. Kita pas naik Gunung Kerinci itu. Gak tercapai. Kata. Yang memperingati. 10 November. Udah masih hari. Dan memang. Kondisi waktu itu. Emang. Setelah. Hujan badai. Tapi memang waktu itu. Kita penakit. Tidak ada hujan. Tapi tetap aja licin. Masih hari itu ternyata. Kita nungguin dia. Sampai sembuh. Dua hari di basecamp. Dua hari dia keserupan. Dua hari. Di basecamp. Keserupannya itu gimana bang? Maksudnya. Keserupannya dia ini ya. Dengan basa-basa disitu. Terus di meraco. Seperti silaman harimau. Terus dia tiba-tiba. Kalau tangannya nggak. Nggak di ikut. Nggak di jagain. Tiba-tiba lari ke atas. Bayangin nari. Tidak malam lari. Balik ke gunung itu. Lari lagi. Mungkin dikejar. Waktu gue lagi tidur. Dibangunin. Lari dia. Gue mau ke gunung. Entah apa yang dicari. Sehari itu setelah sadar dari siumannya sehari itu. Kenapa dia pingin turun cepat. Kenapa dia pingin duluan. Dan dia juga akhirnya minta maaf sama gue. Dan Sita dan temennya itu. Karena. Sosok-sosok yang ada di gunung kerinci. Yang dedebit-dedebit situ. Pengen ikut sama dia semua. Jadi semua pada ngegendong di kerilnya dia. Lu bayangin Jok. Kalau lu menggendong anak kecil. Satu dua orang. Bisa gendong. Ini bisa sepuluh orang. Di tas kerilnya. Menurut dia. Dan. Ada juga beberapa serangan gaib. Makanya dia sampai mentah tanam mentah sini. Pingin. Ini jimatnya. Ngambil. Ngambil jimatnya. Nyata. Dari yang kalong itu. Dia juga baru tahu. Bahwa itu memang jimat. Dibikir buat pemberian doang. Karena. Beruntungnya batu giok gitu. Bagus sih. Kodam dari jimat itu. Memang jaga si. Ari. Tapi kodam yang dari itu. Berantem dengan para penghuni disitu. Ya istilahnya kayak bodyguard lah. Iya. Maksudnya. Kalau mau diterima doang baik ini. Kamu ngapain bawa bodyguard. Jadi. Bodyguard lu sama pengawal gue berantem. Mereman lah istilahnya begitu. Berantem. Karena. Akhirnya itu. Diluruskan dengan. Orang sana. Untung. Jimatnya masukin ke tas. Coba kalau ditaruh. Lebih. Kalau ini lehernya. Lebih fatal lagi. Jadi. Selama dia. Tertidur. Bangun. Teriak-teriak. Serupa tidur. Diobatin lagi. Nah itu. Gonta ganti katanya. Gonta ganti. Masuknya dalam jasadnya itu. Dia. Dia seperti bukan. Kayak sosok Ari itu. Ini setelah dia siuman. Tuh. Tuh. Ini setelah singkat cerita. Setelah Ari sudah lumayan. Terus. Si siapanya sudah sembuh. Dari kaki kerapnya. Kita pulang menuju. Jambi. Pas sampai di. Tengah perjalanan di bis. Ini aneh juga nih. Aduku jadi merinding. Ada. Sepasang suami istri masih muda. Sosok kita mirip banget sama yang. Di. Atas puncak itu. Emang itu waktu itu. Kondisi malam. Malam di bis itu. Antara itu ke Jambi. Yang itu yang berantem sama nana-nana itu. Iya. Suami istri itu masih muda. Yang sosoknya ya. Tapi kalau gue bilang itu bukan itu. Gue anggap itu Corin. Mirip. Yang di bus itu mirip sama yang. Mirip. Dan itu malam-malam juga. Tapi belum tengah malam. Mungkin jam 10-11. Er kamu kok kenapa gak ikut saya. Gue sampe gue teriak. Eh lu jangan ganggu gue. Itu lu bukan lu. Sampai semuapun apa ada yang bangun. Mas jangan teriak-teriak di sini. Berarti kan lu doang ngeliat. Iya. Dan itu yang sama suami istri itu. Maksudnya senyumanya. Dan pakaiannya pakaian seperti yang di atas itu. Kan dia bilang gokil ya. Lalu itu. Udahlah. Jangan ganggu gue. Lalu itu udah tenang di sana. Akhirnya. Gue pulang ke. Tepatnya. Kajon. Begitu gue hampir di rumah kajon. Kamu nih langsung liat. Jangan masuk. Di luar kamu semua. Kagetlah semuanya. Gue sitaf. Mari. Jangan masuk kamu di luar semuanya. Cepetin semua tas. Cepetin. Tas di luar semua. Sepatu. Kos kaki. Gimana ya. Dia ngunyah itu. Gak tau apa yang dibacain. Pergi dari sini. Entah apa rapar-rapar. Gak gitu. Kau nih kenapa. Begitu. Harimau dari sana ngapain masuk ke sini. Gue gak liat. Gue diam aja. Kamu semua mandi. Ini kamu yang cewek. Mandi keramas ya. Mandi. Dan musik keramas. Dan istirahat. Tidur. Setelah makan tidur. Pas paginya. Kamu nih cerita. Kamu tau gak. Itu yang dari yang disana tuh. Pasang-pasang sama istri itu masih ikut sama kamu ya. Aduh langsung. Aduh kamu nih iya. Kamu itu kenal sama dia ya. Dia teman sama kamu. Gue langsung diem. Ya tapi kan kak. Saya tidak satu organisasi. Tidak satu sekolah. Iya. Kakak tau. Emang waktu itu dia ke Kerinci. Kamu kayak ke depo kan. Kamu ketemu dengan saya ya kan. Dan akhirnya saya berjalan sama kakak kamu kan. Gue diem aja. Disitu. Semua pada bongong. Merinding semua. Masuk pemerinding. Gue cerita ini Jo. Karena. Gue rangkum dari kumpulan. Teman-teman gue sepedakin dulu. Jadi gue hanya ingatan gue. Cuma 10 apa 20 persen. Pas. Gue mau. Pulang. Ke Jakarta. Kau nih bilang. Nih cukup kamu yang tau ya. Kamu bertiga. Termasuk si Ari. Kan saya udah bilang. Kamu jangan bawa ini ya. Kamu nantang sama punggung di sana. Memang. Kakak sudah. Kasih sama Heru yang. Dipegang. Ada daun siri. Daun itu. Gambir. Bukan apa-apa. Buat. Apa ya. Kalau dibilang. Perkenalan. Nama situ. Nama Sabai. Sabai itu nenek. Nenek itu. Nenek. Dan itu gue ceritakan. Ke Kauni. Memang sebelum saya kesini Kauni. Pas kita naik bis. Sampai ke Jambi. Ada nenek-nenek. Di bawah kucing. Tiga. Mirip kayak. Anak macan. Harimau. Kau nih gak tau. Bukan kucing. Itu anak harimau. Astaga. Jadi itu siapa unik. Nenek-nenek itu. Gak apa-apa. Nenek itu yang ada di. Pohon bolo. Dan memang itu kerajaannya. Untung kau gak ketemu sama anaknya. Kalau kau ketemu. Dengan anaknya. Mungkin mereka menyerupai sosok pendaki. Dan pakai jaketnya. Atau apa bajunya. Yang berbentuk. Apakah kulit binatang. Atau harimau. Hati-hati aja kamu. Kenapa emang. Ya bisa diajak jalan. Dan gak pulang. Begitu. Katanya ya. Kan katanya. Sampai. Kalau dia baik. Dia bilang begini. Atau para pendaki. Kalau bisa. Kamu. Jangan mager. Jangan di sini. Kamu harus turun. Memang kalau mereka. Kalau sebelum maghrib. Katanya sih. Katanya. Kan katanya nih. Seperti orang kita. Tapi kalau dia bilang. Bang. Mas. Kak. Misalnya ketemu kayak begitu. Mendingan turun deh. Jangan sampai maghrib ya. Kalau maghrib katanya berubah. Katanya. Seperti itu. Akhirnya. Si. Hari itu. Diobatin lagi. Sama. Kak Uni. Diobatin lagi. Masih ada yang ikut juga. Ada yang ikut. Ada yang. Kuntilanak. Yang di pintu depan. Pintu rimba. Ada yang ikut. Kuntilanak. Suka sama dia. Kuntilanak. Kuntilanak itu tinggi banget. Dan gue seperti itu. Cuma lihat. Cuma kayak bayangan. Ada. 5 meter. Kaki panjang banget. Ngikut sama si Ari. Maka diusir sama Kauni. Ngikut. Katanya dia berat banget gitu loh. Ke kawar mandi. Diketawain. Dicekikikan. Dicekikan. Sampai gue berinding ya. Jadi seikon. Itu kan anak senang sama. Sama si Ari. Terus si Sita juga dikangguin. Sama sesosok. Gendruwo. Katanya. Pingin. Anaknya itu. Peh. Senang sama si Sita. Ya ampun. Kompleks banget ya di situ. Sita itu juga. Masa ada juga ketakutan juga. Kedih. Cita giga turu. Ada. Gula pendaki kok ganteng banget. Ganteng banget. Senang sama gue gitu. Gue pikir. Rombongan anak. Bengkula atau Lampung. Ternyata itu Gendruwo. Kata Kak Uni. Apa itu pendaki itu? Gendruwo. Anaknya Gendruwo. Senang sama kamu. Anaknya Gendruwo. Suka sama Sita. Suka sama Sita. Bukan pendaki itu. Untung kamu. Enggak. Enggak. Diumpetin sama dia. Nah. Setelah bertahun-tahun. Kenapa gue cita sama lo sekarang. Ada suatu kanen. Begitu gue di tahun 2019. Kedateng sebuah acara. Nama Indofest. Masalah pasti tahu Indofest. Gue mainlah ke setan. Taman Nasional. Gunung Kerinci sebelah. Gue ngobrol lah. Sama yang Jagahstan itu. Ada pemandu gunung. Gue ngobrol. Bang Lafri namanya. Dia pemandu gunung. Wah gimana ini Gunung Kerinci. Gimana apa. Enggak. Gue ngobrol. Abang pernah ke Gunung Kerinci. Pernah. Tahun 98. Oh sekarang. Masalah lagi ya. Ya mau lagi. Tapi umur saya udah 47 tahun. Sekarang 48. Berarti abang. Waktu Kerinci tahun 98. Berarti umur segini. Berarti sorry bang. Abang berarti maafalah. Mungkin angkatan 90an ya. Iya. Sorry bang. Nama abang siapa. Nama gue. Kalau di KTP ya. Dari Heros Rufian ya. Abang. Berarti itu dong. Satu angkatan dengan pendaki yang itu. Iya. Sebentar bang. Jadi waktu itu. Gue dengan nama pendaki-pendaki sana. Teribat dalam Aparisar. Ada. Gue liput. Di beberapa. Tabloid. Lokal sana. Kita menemukan sebuah dairi. Dari. Pendaki yang hilang itu. Ini kata-kata gue berinding juga. Waktu itu. Ya ini penggal aja ya. Waktu itu. Di tahun 90. Di bulan Juni. Gue datang. Ke rumah teman gue. Itu maksud gue. Gue datang ulang tahunnya dia. Dan gue ngajak dia. Pengen naik Gunung Kerinci. Cuma waktu itu. Dia tidak mau. Dia mau naik Gunung Dempo. Ya sudah lah. Mungkin tidak berjodoh. Ini bang. Asli gue berinding itu. Di tahun. Di tahun 90. Di bulan Juni. Gue pengen mengajak teman gue. Untuk mendaki Gunung Kerinci. Tapi dia tidak mau. Dia ada acara. Mendaki Gunung Dempo. Dengan saudara-saudaranya. Nama lu yang ada di situ kan? Nama gue di situ. Di situ gue merinding. Ini ya bang. Ada nih. Sampai sekarang. Ini di handphone gue. Ya kalau sekarang bisa jadi kontroversi jauh. Oke. Lebih baik. Lebih baik gak usah ditunjukkan ya. Ya nanti lo lihat aja. Tapi kalau dipublish jangan. Di situ. Apa ya. Si Bang Madu ini juga. Kayaknya itu benar lo bang. Bukan salah orang kali. Lo tinggal di arah sini gak bang? Iya. Lo tinggal di arah sini gak? Ya ini ada di sini. Di beberapa temuan dia. Spontan gue sama temen gue. Yang dateng ke stand. Kami sama sama Gunung Kerencese, belah di pamer In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In. Aduh. Kenapa ya lo lagi, lo lagi, bro? Ya gue gak ketau. Emang waktu itu gue dengan si yang alam makhlum ini. Emang kita bukan satu organisasi. Cuma hanya kayak gue sama-sama sama-sama komunitas aja. Dan waktu itu gue belum masuk organisasi MAPALA Seperti itu Ya segitu aja cerita gue Yang udah gue rangkum sampai tahun 2019 Dan gue juga ceritain juga agak hati-hati juga Disini juga menyangkut Ada nama temen gue juga Ada institusi dan juga Dia juga calon perwira tinggi di TNI Ya gue ada Agak ada batasan-batasan yang gue harus jaga Dalam cerita gue ini Berarti nyambung semua tuh ya Kan lu bilang sosok itu Nanyain kenapa kok Nggak ikut gitu Iya Ternyata emang ngajak Iya Tahun 90 itu Ini dembok gue kena Di Kerinci Berarti lu udah tau Ulang tahun gue yang 4 Juni Dan itu memang ngejadian di bulan Juni pertengahan Dan memang dia sangat baik sekali ya Dan waktu itu emang Gue baru pertama Dia udah ikut Di sekolahnya udah ikut Namanya Sispala ya Gue belum ikut Belum ikut penciptalan Biodo duluan dia Operasi Sarwati itu sangat besar sekali ya Di tahun 90-an Jadi gini aja Kalau gue menganggap Fenomena kaput atau apa Jadi Janganlah kita Setahu untuk menerombos itu Ya Memang Pilot pun juga nggak berani Kalau menembus awan namanya hitam Kemulus nimbus Lagi pendaki gunung Emang begitu Kalau Selama ini yang gue evaluasi Bukan gue usah tahu Ya kaput itu bener Menyesatkan Pendaki Ada bentuk Hitam putih Ada yang ungu Ada yang kuning Entah apa Dan memang Banyak kejadian kalau Para pendaki Kalau kita sudah turun gunung Begitu ada kabut Main terobos aja Ya udah Banyak yang jatuh Entah jatuh ke jurang Atau kemana Risikonya besar Risikonya besar Dan tidak bisa ditemukan Jadi janganlah kita berpikir Itu tindakan Mahaluk astral atau apa Yang salah justru kita sendiri Jangan disalahkan Penghuni-penghuni sana Gue nggak setuju itu Memang mereka ada Dan mereka Memang berdampingan dengan kita Walau berbeda dimensi Tapi kita jangan menyalahkan mereka Yang salah justru Kalau pendaki gunung Yang salah orangnya 80-90% Cuman error Jangan saling alam Jangan saling gunung Begitu aja Tapi tentang kabut itu Gue baru tahu Ada kabut hitam Kabut hitam Setelah itu Gue lihat kabut putih Ini hitam Kalau katanya ya Ini katanya ya Believe it or not Percata tidak Kalau sudah ada fenomena Kabut hitam itu Akan ada yang mau dijemput Dalam artinya begini ya Dijemput Dijemput Bukan orang itu Berarti entahlah Dijemput Bisa sasarin Atau hilang Menyesatkan Ya terserah Mau gimana Terserah atau tidak Ya kita tengok mobil juga Kalau dikabut juga Mau lampunya seberapa terang Gitu masuk jurang mobil Gitu aja Gitu aja Tepul banget Gue begini Gini ya Ini gue bisa lihat dari sini Ini gue gak bisa lihat Jari gue ini gak bisa lihat Gitu Gitu Gue gak tahu Mungkin ada teknologi sekarang Yang terlebih canggih Gue gak tahu Itu Berarti pekat banget Pekat Pekat banget Kayak kita ngeliat bandi bakar Gimana dong bandi bakar Item gitu Item gitu Dan fenomena yang bawa jeruk Jeruk limau Nah itu Kalau orang bilang Cinda aku orang sana Cinda aku Apa yang bilang datu Nah itu Mereka pada Keluar Itu Jeruk nipis gitu Ya Lima pun nipis gitu Antara itu Setelah gue ngobrol-ngobrol Dengan kauni Ya begitu Mereka keluar semuanya Tapi kalau kita Memang berlaku Berniat baik Ya segala macam Mereka cuma gini aja Gini nih Kayak Ngelatin aja Kayak gue lewat dari malam nih Kan banyak kucing Kemudian ngelatin doang Jadi kayak gitu Jadi sepanjang perjalanan itu Itu Harimau semua Entah loreng hitam Tapi tidak ada harimau putih ya Loreng hitam Tutul Itu bener apa Bukan Campur Tapi bagi gue gini Hikmah yang gue ambil Dan gue ambil hikmah dengan si Sita ini Kita Dalam Sebagai penelaki gunung gitu Kita harus punya Kasih sayang Kepada makhluk cetan Tuhan Ya setuju Ya gue rambut juga dari Sita Kalau kita berbuat kebaikan dengan Makhluk Tuhan Entah itu hewan Entah itu pohon Kita akan terima kebaikannya Berlipat tanpa Kita pabri Jadi mungkin karena Dari Sita itu temen gue Yang merawat Yang membebaskan jeratan Harimau Yang itu Mungkin Mungkin Itu Apa kita tidak diganggu Alhamdulillah Dan memang Sita itu Memang Orangtuanya Kolektor Hewan buas Dan Pemburu juga Pokoknya yang gue tahu Itu di Indonesia Tiga orang Punya hewan buas Kolektor pribadi Yang satu Matan pribadi Sudah meninggal Yang satu lagi juga Sudah meninggal Bapaknya Sita itu Sudah meninggal Dan Sita itu Memang Dia Selebritis sekarang Selebritis Sudah sebulan gue Yang binatang Dan dia punya hewan buas Banyak dari ular Harimau macem Dipunya semuanya Di rumahnya Seperti itu Si Apeng itu Ternyata Si Apeng itu Dimimpiin Masuk ke kerajaan Yang di Kerinci itu Ditawarin Makan dan minum Cuma dia tidak mau Oh sempat dimimpiin Dimimpiin Sorry ada yang kelongkap Dimimpiin Karena memang dia orang pekat Ternyata gue baru tahu Orang pekat Dimimpiin Terus Temen si Apeng Dua itu Gimana? Yang dua itu baik Si Icat sama si Kan dia turun duluan itu Itu aman dong Aman Tapi jatuh-jatuh Luka-luka Jatuh-jatuh Itulah resikonya Kalau kita turun gunung Dengan berlari Resikonya Pasti akan terjatuh-jatuh Karena kita Kalau sudah menagih gunung Kalau sudah kita turun Energi sudah habis Sudah berkurang berapa persen Dan pengen nyapa kita ke BSK Sebenarnya bukan begitu tujuannya Karena lebih Lebih sakit turun Dibandingkan naik Ada ketika kita nahan Betul sekali Betul sekali Dan juga turunnya juga Karena ada namanya kita turun Misalnya Boleh lah ya Tapi ada ngeremnya kiri atau kanan Seperti itu Dia tidak memakai teknik seperti itu Mereka jatuh-jatuh Akhirnya juga aring Tama-sama gue Karena tidak pedih turun gitu Karena dia tidak tahan dengan Gangguan-gangguan itu Semua gara-gara jimat itu Jimat itu Undang Iya Bayangin Ayo lo Ayo sini Ayo sini Ada yang cowok Dengan muka-muka yang berantakan Ayo sini ikut saya Ayo sini ikut saya Bayangin Kenapa dia ingin turun duluan Ya kita udah negara thinking Kok begini sih punya temen Mari tinggalin Ternyata itu alasan dia Pengen turun duluan Udah gak tahan lagi Iya 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 Itu Oke deh bang Makasih banyak Ya sama-sama Berbagi cerita di channel gue Semoga dengan cerita ini Kita semua bisa mengambil pelajaran ya bang ya Amin Jangan lupa like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Kalau gue collab lagi sama pendaki-pendaki keren lainnya Gue Joe ditemani sama bang Heru Sampai ketemu di cerita selanjutnya Sampai ketemu di cerita selanjutnya Sampai ketemu di cerita selanjutnya Terima kasih